Pemerintah Indonesia telah menangguhkan kebijakan pembebasan visa untuk kunjungan jangka pendek, visa on arrival, dan fasilitas bebas visa diplomatik lainan untuk semua negara selama satu bulan. Sejumlah kebijakan khusus untuk pengunjung dari Tiongkok tetap berlaku dan berikut pernyataan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Setiap orang asing yang akan berkunjung ke Indonesia diharuskan memiliki visa dari perwakilan Republik Indonesia sesuai dengan maksud dan tujuan kunjungan. Pada saat pengajuan visa harus melampirkan Surat Keterangan Sehat atau Health Certificate yang dikeluarkan oleh otoritas kesehatan yang berwenang di masing-masing negara. Selain hal-hal tersebut di atas, terdapat kebijakan khusus yang menyangkut beberapa negara sebagai berikut. Pertama, kebijakan terhadap RRP masih berlaku sesuai dengan pernyataan Menteri Luar Negeri tanggal 2 Februari dan Permen Kumham nomor 7 tahun 2020.